1 let's go oke guys kembali lagi di channel putra sensei guys ya nah kali ini kita akan melakukan tutorial cara merubah kagutsu nya kangkuguro guys ya berubah menjadi zage naruto yes ya oke langsung saja ke tutorialnya kalian cari naruto senji lalu full edit kemudian files kemudian asset lalu elemen kalian extract folder karasu guys ya disini karasu kalian centang lalu extract lalu extract disini bisa dimana aja guys ya kemudian kalian extract juga kangkuguro kangkuguro xml kalian extract lalu kalian extract juga karakter yang ingin kalian ubah misalnya sage naruto kalian centang lalu extract nah kalau sudah kalian buka set archiver lalu kalian cari folder yang tadi folder yang tadi ini dia kalian pergi ke sage naruto guys ya nah disini sage naruto please dan png kalian berubah ubah menjadi karasu guys ya seperti ini guys ya ubah nama nah yang sage naruto xml nya tidak usah diubah guys ya karena ini menjadi bahan saja nah lalu kalian hapus karasu ini guys ya karasu please dan png kalian hapus nah seperti ini guys ya biar mudeng kalian hapus nah kalau sudah ya guys ya kalian pergi ke sage naruto lalu karasu please ini ya yang sage naruto karasu diubah menjadi karasu seperti itu ya kalian tekan lalu kalian buka dengan quick edit nah disini guys ya kalian tekan 3 titik ini ya guys ya lalu kalian tekan cari nah disini kalian tulis ya guys ya misalnya sage naruto ya atau karakter yang kalian gitu yang kalian ubah dan disini ganti dengan karasu lalu kalian centang 2 ini lalu ganti semua nah kalau sudah kalian simpan nah lalu kalian tekan ini tekan 3 ini lalu kalian penyimpanan internal kalian cari file karasu guys ya nah ini karasu ini kalian tekan nah lalu kalian tekan lagi penyimpanan internal kalian cari sage naruto xml kalian cari sage naruto xml ini dia kalian tekan nah disini caranya sama seperti tadi guys ya cari lalu ganti semua nah lalu kalian simpan dulu nah kalau sudah ya guys ya kalian pergi ke karasu xml ini guys ya perhatikan baik-baik nah disini karasu yang xml ini yang akan digunakan guys ya pasti kalian mudeng ya guys ya pastikan kalian sudah mudeng lalu kalian pergi ke sage naruto guys ya kalian salin idol sampai n attack guys ya kalian salin idol ini kalian pilih kalian pilih sampai n attack guys ya nah disini sampai sini kalian tekan ini salin lalu kalian pergi ke karasu xml kalian pilih idol sampai n attack guys ya sama seperti tadi nah disini kalian tekan ini tempel nah kalau sudah kalian simpan dulu biar gak hilang nah disini skill 1 terserah kalian mau pilih yang mana misalkan skill 1 ini odamara singgan atau skill 10 atau skill 5 guys ya terserah kalian oke kalian salin skill 1 guys ya misalnya kalian salin lalu kalian pergi ke karasu kalian pilih karasu skill 1 nah disini kalian tempel nah sudah kalian simpan lalu kalian pergi ke sage naruto xml kalian bisa pilih misalkan skill 5 guys ya lalu kalian pergi ke karasu lalu lalu pilih karasu skill 2 kalian pilih semuanya nah disini kalian tempel nah yang set obvious nya kalian hapus nanti bisa force close nah kalian hapus nah sudah kalian simpan dari sini juga bisa atur ini bisa atur attack kiri kiri dan x nah kalau sudah kalian simpan lalu kalian tekan penyimpanan internal lagi kalian cari kangkuro atur call down nya dulu gizan nah ini dia biar gak kelamaan nah kalau sudah atur call down nya kalian pergi ke apk editor lalu kalian cari naruto sengki lalu kalian pergi ke folder karasu nah disini kalian centang semua lalu hapus lalu tekan plus ini kalian tambahkan ke karasu ini karasu sml yang sudah disimpan tadi lalu kalian tambahkan lagi sengki naruto karasu please karasu png kalian tekan lalu tekan lagi oke jika sudah kalian atur ke kangkuro kalian replace nah disini kalian cek dulu gizan takutnya salah dan force close siapa yang tanggung jawab mesti tanyanya sama saya semara pulang kita tengok nah ini dia sudah benar ya guys nah ini dia skill 5 skill 4 oke jika sudah kalian simpan oke guys kita langsung buktikan nih guys ya nah guys ya oke 3 2 1 let's go boom lihat guys berubah menjadi saget naruto oh my god lihat guys skillnya guys nah lihat guys oh my god nah nah mantap kali ini oke oke guys langsung saja kalian tekan tombol like subscribe dan komen karena semua itu gratis adunginya kalian tekan tombol subscribe oke jika kalian ingin request game mode tutorial atau yang lainnya tulis aja di kolom komentar iya oke kok diulang oke guys sampai jumpa di next video yuk thanks for watching